Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau bikin camilan buat teman ngeteh atau ngopi Rasanya enak, legit, dan gurih Cara bikinnya juga sangat mudah Yuk langsung aja ke proses pembuatannya Pertama masukkan 100 ml air kelapa 100 ml santan 150 gr gula pasir 1 bungkus vanili saset 1,4 sendok teh garam Dan 50 gr margarin Lalu nyalakan kompornya Aduk-aduk sampai semuanya larut ya Ini sudah mendidih Lalu masukkan 250 gr kelapa parut Aku pakai kelapanya yang agak tua ya teman-teman Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata ya Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channelku Jangan lupa subscribe, like, and share Terima kasih Setelah mendidih, matikan kompornya ya teman-teman Aduk-aduk dan biarkan dingin dulu Lanjut siapkan 300 gr tepung ketan Dan masukkan kelapa yang tadi sudah kita masak ya Ini kelapanya sudah suhu ruang atau sudah dingin Lalu campur Aduk-aduk memakai spatula sampai tercampur rata Dan ini adonannya sudah siap dicetak ya Siapkan teflon Oles tipis dengan margarin Sebelum mencetak Pastikan tangan kita sudah dalam keadaan bersih ya teman-teman Lalu ambil setengah sendok makan adonan Bulatkan dan pipihkan Untuk ukuran besarnya Sesuaikan selera teman-teman saja ya Lalu susun di atas teflon Ini sudah penuh satu teflon Lalu tutup dan nyalakan kompornya Gunakan api kecil saja ya Teman-teman jangan lupa sering dicek keadaan bingkonya Kalau sudah kuning kecoklatan Lalu dibalik Tutup kembali Tunggu beberapa saat Sampai bingkonya matang ya Alhamdulillah ini sudah matang Dan aku mau angkat ya teman-teman Lakukan mencetak kembali Sampai adonannya habis Alhamdulillah ini sudah matang lagi ya Satu resep ini menghasilkan Sekitar 30-40 lingko Alhamdulillah hasilnya bagus ya teman-teman Dan siap dinikmati Selamat mencoba teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton